3 Kunci Hidup Bahagia Nah, saat kita menganuh tema ini dan mengambil judul ini, kita ingin banget hidup bahagia. Kita sangat setuju bahwa hidup bahagia itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apa artinya hidup juga kita tidak bahagia? Oke, apa sih rahasianya dan kunci hidup bahagia? Saya memberikan kesimpulan Anda 3 poin. Yang pertama, sabar. Dalam Amsal 15, ayat 17 digatakan, siapa lakas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Dikatakan bahwa ketika kita marah, artinya kita itu bodoh, dikatakan. Tapi jika kita bersabar digambarkan seperti orang yang bijaksana. Kalau kita mau hidup bahagia, kita sabar. Di luar ini dan di lingkungan kita adalah lingkungan yang penuh dengan dosa. Bagaimana setiap orang selalu bermasalah dengan dirinya sendiri, orang lain, bahkan semuanya. Kita hidup dalam lautan api. Bagaimana setiap kita biasanya saling menyerang, menjatuhkan, dan lain-lain. Tapi, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita harus mempunyai hati yang sabar, karakter yang sabar. Kita tidak mudah marah. Kita selalu memberi pengampunan dan bersifat sabar. Yang kedua, kunci hidup bahagia. Yang kedua, yaitu ikhlas. Ya, kita harus ikhlas dalam menghadapi sesuatu. Menerima segala sesuatu. Mungkin hidup kita mengalami kepahitan, tekanan, tantangan, penderitaan, ancaman, segala sesuatu. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Apakah kita telah dilukai. Bahkan kita ditipu. Kita harus mempunyai hati yang ikhlas. Menerima segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan tidak ada segala sesuatu yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan mengizinkan. Tuhan berperan. Tuhan ikut mengambil bagian di dalamnya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu indah di dalam rencananya. Muka darah itu digatakan bahwa dalam Ibrani 10 ayat yang kedua-dua. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni. Jadi yang kedua adalah ikhlas. Kita bisa mempunyai hidup yang bahagia. Yang terakhir. Apa sih kunci hidup bahagia? Yaitu bersyukur. Dalam Masmur 136 ayat yang pertama. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan mengajarkan kita rahasia bersyukur. Apa pentingnya bersyukur? Seperti bangsa Israel. Yang disuruh Tuhan dipanggil. Untuk menuju tanah perjanjian. Yaitu kanaan. Bangsa Israel menuju tanah kanaan. Harusnya membutuhkan waktu 7 hari. Akan tetapi karena bersungut-sungut. Karena mereka menyalakan Tuhan. Menyalakan Musa. Hatinya sangat jahat. Akhirnya sampai berputar-putar selama 40 tahun. Jika bangsa Israel pada waktu itu. Bersyukur. Menikmati karunia Allah. Menikmati anugerah Allah. Menerima segala sesuatu. Maka bangsa Israel dipastikan dengan cepat masuk tanah perjanjian. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih. Jika kita ingin hidup bahagia di hadapan Tuhan. Kita benar-benar mengalami damai sejahtera. Yang pertama sabar. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Bahwa engkau sungguh baik. Kau yang mau berubah Tuhan. Kau yang mau mempunyai hati yang sabar ikhlas dan bersyukur selalu di hadapanmu. Ubahkan hati kami dan jamah hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.